5 Cara Budidaya Rambutan Binjai dan Perawatannya Masyarakat Indonesia tentu sudah tidak asing lagi dengan buah rambutan. Salah satunya adalah varietas rambutan binjai. Buah yang cantik asal Sumatera Utara ini memang banyak sekali diburu masyarakat. Karena sangat banyak khasiat yang terkandung di dalamnya. Rambutan binjai tumbuh subur di daerah tropis dan dapat dibudidayakan di dataran rendah maupun dataran tinggi. Maka tidak heran jika sudah banyak masyarakat yang memilihnya untuk memulai bisnis baru yang menggiurkan. Dengan warna kulit merah, rasa buah yang manis dan kenyal serta mudah lepas dari kulit bijinya membuat rambutan binjai yang memiliki nama genus nevelium ini menjadi buah favorit. Budidaya rambutan binjai mulai digemari masyarakat karena menjanjikan keuntungan yang sangatlah besar. Di mana bisa bernilai puluhan juta per bulan dan mampu menembus ratusan atau bahkan miliaran per tahun pabila lahan yang Anda miliki sangat luas dan proses budidaya yang berhasil sejak masa. Penanaman Bukan suatu hal yang mudah untuk mencapai hal tersebut. Namun bukan berarti Anda tidak bisa seperti itu. Anda pun bisa mencobanya dengan mempelajari dengan seksama langkah-langkah cara budidaya rambutan. Binjai dan jangan sampai menyesal karena Anda mengurungkan diri untuk memulainya. Mari kita lihat bersama. Cara budidaya rambutan binjai Cara budidaya tanaman ini sesungguhnya tidak sulit pabila dilaksanakan di tempat dan waktu yang sesuai, namun memang sulit mencari waktu yang pas. Rambutan binjai sebenarnya cocok pada iklim yang basah karena membutuhkan curah hujan yang teratur. Namun juga membutuhkan musim kemarau untuk merangsang pembungaan. Anda dapat mengatur waktunya sesuai dengan rencana. Sebaiknya mulai memasuki pertengahan atau akhir musim hujan. Karena apabila terlalu banyak hujan pun, kekurangan sinar matahari akan menyebabkan awal penanaman berlangsung kurang baik. 1. Menyiapkan lahan Budidaya rambutan binjai dapat Anda laksankan di lahan maupun di pot saja tergantung kebutuhan Anda. Namun karena akan tumbuh cukup tinggi. Pabila Anda menanam di dalam pot maka ada kemungkinan harus dipindah ke tanah karena perakaran akan semakin berat menopang tanaman yang terus mendewasa. Jika tidak ingin, Anda dapat rajin memangkasnya saja dengan tetap memperhatikan kesehatannya. Lahan yang digunakan untuk menanam haruslah memenuhi beberapa kriteria yang sesuai agar penanaman. Rambutan binjai dapat berlangsung optimal. Pastikan lahan tempat Anda menanam memiliki suhu yang berkisar antara 25-35 derajat Celsius dengan curah hujan 1.500-3.000 mm per tahunnya. Sebaiknya jangan pilih lahan yang kering. Lahan yang gambut dan subur akan memudahkan penanaman karena rambutan binjai cukup sensitif. Umumnya lebih baik jika lahan berupa lahan gambut yang masam dengan peh tanah berkisar antara 4-6,5. Anda dapat mengetesnya dengan menggunakan kertas lakmus, pahmeter, ataupun indikator lainnya untuk mengecek asaman tanah. Selain itu, tipe tanah Lato Sol Kuning lebih disenangi. Ukuran lubang tanah yang digunakan untuk menanam adalah 60 x 60 x 60 cm. Jika Anda ingin membuat beberapa lubang untuk penanaman dalam skala luas, maka jarak tanam antara lubang tanam yang satu dengan lainnya harus berkisar pada angka 10 meter. Karena pohon akan tumbuh besar. Pisahkan tanah galian bagian bawah dan atas dan biarkan kurang lebih selama 3-4 minggu dengan tujuan. Untuk mematikan bakteri. Setelah selesai menunggu, masukkan kembali sebagian tanah bagian bawah. Sedangkan tanah bagian atas dapat Anda campurkan dengan pupuk organik seperti hanya pupuk kandang, maupun pupuk kompos. 2. Menyiapkan bibit yang berkualitas. Anda dapat melakukan perkembang biakan buah rambutan binjai dengan cara generatif. Perkembang biakan melalui biji. Ataupun vegetatif. Perkembang biakan dengan bantuan manusia seperti halnya okulasi. Titik. Namun pada ulasan kali ini kita akan membahas bagaimana budidaya dengan cara generatif. Hanya saja, kekurangan cara generatif adalah butuh waktu yang lama untuk memperoleh hasil panannya. Pastikan bibit yang Anda miliki sehat dan aman dari segala jenis gangguan penyakit maupun hama. Tanaman. Untuk itu dapatkan di toko tanaman terdekat dan terpercaya. Untuk satu lubang tanam Anda cukup menyiapkan satu bibit saja karena akan tumbuh besar. Pabila bibit telah ditanam pada polibag, maka ketika Anda mencoba melepaskannya jangan sampai perakaran putuh dan membuat bibit tersebut mati. 3. Penanaman. Penanaman harus dilakukan secara hati-hati dan teliti karena titik awal penanaman sangat berpengaruh. Terhadap pertumbuhan berikutnya, Semai atau pindahkan bibit secara hati-hati ke dalam lubang tanah yang sudah disiapkan. Pastikan bibit berdiri tegak lurus. Kemudian tutupi dengan tanah galian atas yang sudah dicampurkan oleh pupuk organik sebelumnya. Hingga sampai ke leher akar. Jika terasa kurang kuat, maka tambahkan lagi tanahnya agar berdiri dengan kokoh. Injak secara perlahan untuk membantu merapikan tanah. Namun harus diingat agar tidak terlalu padat karena dapat menghambat perkembangan akar rambutan. Binjai. Jika diperlukan, tambahkan penyangga untuk membantu tanaman berdiri tegak. Lakukan penyiraman setelah rambutan binjai selesai ditanam di lahan. 4. Perawatan. Perawatan terdiri dari beberapa cara sama seperti cara menanam tanaman lainnya. Yaitu seperti penyiraman, pemupukan, pemangkasan, penyulaman, maupun pemberantasan hama yang harus dilakukan dengan teratur. Karena rambutan binjai merupakan tanaman yang sangat minim akan kandungan air. Maka Anda harus rajin menyiramnya kecuali pada saat musim hujan. Bila sedang memasuki musim kemarau, maka ada baiknya Anda menyiram sebanyak 1-2 kali sehari untuk memastikan kandungan air cukup. Namun perlu diingat bahwa jangan sampai terlalu lembab karena akan menyebabkan tanaman layu dan dapat mati. Pastikan peberada di kisaran yang diinginkan. Apabila tidak, Anda dapat menambahkan urea agar menambah tingkat keasaman. Pemupukan dilakukan kurang lebih selang 3-4 bulan sekali. Untuk awal penanaman, Anda cukup menggunakan pupuk organik saja. Setelah setahun penanaman, Anda mulai dapat menambahkan pupuk KCL, ECL, dan urea dalam dosis yang sesuai dengan peraturan. Selain itu, semakin berumur tanaman Anda, sebaiknya naikkan kadar sedikit demi sedikit namun tetap tidak berlebihan. Pemupukan hendaknya juga dilakukan di awal dan akhir musim penghujan. Pemangkasan penting apabila ada rumputan liar yang tumbuh di sekitar tanaman binjai untuk memastikan tidak ada yang mengganggu pertumbuhan ataupun bertindak sebagai benalu agar tanaman tetap sehat dan tumbuh dengan subur. Pemangkasan juga penting untuk merapikan cabang-cabang dan dedaunan pada tanaman. Apabila ada bagian tanaman yang mati, jangan lupa untuk melakukan penyulaman agar tidak menyebar ke bagian tanaman yang lain. Sebab dapat berpengaruh dan ikut layu juga. Pemberantasan hama merupakan langkah yang benar-benar harus diperhatikan. Biasanya, contoh hama yang menyerang adalah lalat daun atau kutu daun yang bisa Anda atasi dengan penggunaan insektisida. Namun ingat, penggunaan segala jenis pestisida meskipun organik sekalipun akan menimbulkan pencemaran jika dilakukan secara berlebihan. Pastikan Anda menyemprotkannya dengan dosis yang sesuai. Anda juga bisa memahami cara mengatasi hama ulat pada tanaman, cara mengatasi hama serangga trips pada tanaman, maupun cara mengatasi hama siput pada tanaman. 5. Masa panen Masa panen rambutan binjai cenderung lama sejak masa tanam pertama, yakni sekitar 3-5 tahun penanaman namun tetap tergantung oleh perawatan yang Anda lakukan serta kondisi cuaca yang mendukung. Jika seluruhnya berjalan lancar, maka masa panen dapat dilakukan lebih cepat. Namun, masa yang lama ini sepadan dengan jumlah rata-rata produksi rambutan binjai yakni dapat mencapai 500-700 kg. Pohonnya pabila tumbuh dengan besar, jelas akan memberikan keuntungan yang luar biasa bagi para masyarakat yang membudidayakannya. Inilah 5 cara budidaya rambutan binjai dan perawatannya. Subscribe di Cipta Alami Terima kasih telah menonton!